Selamat sahabat semuanya, kami juga mau menyapa kepada semua yang menonton dimanapun kita berada, saya mau mengucapkan selamat sahabat kepada kita semuanya. Tentu kita menyadari bahwa saat ini sahabat-sahabat kita yang muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Dan sebentar lagi mereka akan merayakan suatu hari yang besar bagi kaum muslim, yaitu adalah Hari Raya Idul Fitri. Tadi pelajaran sekolah sahabat kita berjudul adalah Sahabat Untuk Selamanya. Tentu kita sangat senang mempunyai banyak sahabat. Paulus pada saat itu dia tinggal di antara banyak orang-orang Romawi. Sehingga dia juga ingin mempunyai banyak sahabat. Sedangkan orang Yahudi yang pada saat itu berusaha untuk menjaga jarak antara Yahudi dengan non-Jahudi. Tetapi Rasul Paulus memberikan arti sahabat yang sesungguhnya. Karena tadi juga sudah dibahas oleh Saudara Roy pada pelajaran sekolah sahabat kita pada pagi hari yang indah ini. Bahwa Yesus datang untuk semua, semua orang. Yesus mati untuk semua orang. Bagaimana dengan kita yang saat ini? Khususnya yang tinggal di Indonesia. Di mana kita mempunyai banyak sahabat yang mayoritas beragama muslim. Apakah kita mempunyai banyak sahabat? Atau apakah kita mempunyai suatu kerinduan untuk membawa mereka kepada Kristus? Karena mereka perlu juga mendapatkan berkat. Seperti apa yang kita terima pada saat ini. Kalau kita saat ini sering pergi kemanapun kita berada. Biasanya umat muslim pada bulan puasa di Indonesia ini sering mengumenangkan lagu yang berjudul Alhamdulillah. Yang diciptakan oleh OP. Judulnya Alhamdulillah. Kalau kita search di dalam Wikipedia. Alhamdulillah dari bahasa Arab artinya pujian hanya untuk Allah. OP pun mengetahui bahwa pujian itu hanya untuk Allah. Kurang lebih syairnya seperti ini. Bersyujud kepada Allah. Bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu. Semoga diberkahi Allah. Kalau kita menyimak lagu tersebut, Allah menciptakan kita berbeda-beda. Tetapi Allah selalu punya sifat kasih. Dan Allah ingin kita mempunyai kasih yang sesungguhnya. Karena Allah sudah mati untuk kita semuanya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah orang-orang di sekitar kita bisa menikmati kasih tersebut? Dan Allah berjanji. Allah akan memberikan berkat-berkatnya, khususnya pada hari sabatnya. Sehingga kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Sebelum kita membahas mengenai firman yang suci, baiklah kita kembali tunduk kepala dan kita undang roh kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Allah yang suci, di tempatmu yang suci ini Tuhan. Kiranya engkau mau hadir bersama-sama dengan kami. Kami rindu untuk memperoleh firmanmu. Bantu kami Tuhan dan sucikan hati kami. Karena engkau mau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami rindu untuk diperbaharui setiap hari. Dan Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kepada setiap orang yang menonton dimanapun mereka berada. Kami punya beban Tuhan masing-masing. Tapi engkau berjanji Tuhan, engkau akan memberikan berkat kepada setiap anak-anak Tuhan yang datang kepadamu. Dan engkau akan memberikan air dan roti hidup. Dan Tuhan berjanji, kalau Tuhan memberikannya kami akan diperbaharui dan kami akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tuhan ampuni segala dosa kami di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada suatu hari, ada seorang anak dihukum oleh orang tuanya. Jadi karena dia bandel, dia bilang, kamu tidak boleh keluar hari ini. Kamu harus tinggal di rumah. Sehingga kamu dapat menyadari apa kesalahan kamu. Akhirnya orang tuanya pergi, dia tinggal di rumah. Wah, saya seorang diri di rumah. Kalau begitu, saya lebih baik tulis surat buat Tuhan. Diawali dengan suratnya, dia tulis seperti ini. Tuhan yang baik, saya mohon maaf. Saya minta pengampunan. Tapi kalau saya mau merubah seluruh kelakuan saya, saya berjanji, kalau engkau mau mendengarkan saya, saya akan menjadi anak yang baik. Terus dia lihat lagi suratnya. Tuhan yang baik, tolong dengarkan doa saya. Kalau engkau mau mendengarkan doa saya, saya berjanji mau jadi anak yang baik. Kata anak ini. Kemudian setelah dia baca lagi, dia mulai berpikir, saya sudah sering tulis surat seperti ini. Pasti Allah tidak mau mendengarkan saya. Kayaknya saya ubah saja ini skenario. Dia mulai tutup, karena dia berpikir, saya sudah sering mengatakan ini. Tapi saya tetap menjadi anak yang tidak baik. Pasti Allah tidak mau mendengar saya, dan dia sudah tahu rencana saya. Kemudian dia keluar kamar, dia pergi ke ruang tamu, dia lihat ada patung Bunda Maria. Ah, ini dia Ibu Yesus. Kemudian dia ambil patung itu, kemudian dia bawa ke kamarnya. Orang tua saya pasti tidak tahu, tapi karena tidak ada siapa-siapa, saya bawa saja ini patung Bunda Maria. Ibu Yesus. Sampai di kamar, dia keluarkan sepre. Dia keluarkan sepre, lalu dia bilang kepada Tuhan seperti ini. Tuhan Yesus, kalau engkau tidak mau mendengar doa saya, saya akan gantung ibu kamu. Seorang anak kecil, sudah mempunyai suatu sifat yang memaksakan kehendak hatinya. Mungkin kesannya cerita ini tidak mungkin terjadi. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering bertindak seperti anak kecil tersebut. Tuhan, kalau engkau tidak menjawab doa saya, saya tidak akan lagi datang untuk berbakti di gereja. Tuhan, kalau engkau tidak kasih berkat pekerjaan kepada saya, saya tidak akan bayar persembahan ataupun perpuluhan. Ataupun kita bersifat memaksa Tuhan, kalau engkau tidak memberikan ini, itu, dan lain sebagainya, saya akan bersifat lain terhadap kasih Tuhan. Apakah kasih seperti itu yang ingin kita praktekan? Padahal Tuhan telah memberikan kasih yang tulus. Kasih yang tidak bersyarat. Kita akan belajar melalui firman Tuhan dari 1 Korintus 13. Mari kita buka bersama-sama. 1 Korintus 13 Apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui Alkitab mengenai kasih seperti apa yang sesungguhnya? 1 Korintus 13 ayat 1-13 dengan tema besar adalah Kasih. Roh Nubuat mengatakan bacalah berulang-ulang pasal ini karena hanya dengan membacanya saja banyak berkat yang bisa kita peroleh. Baru membaca. Apalagi kalau kita simak terlebih kita lakukan. Roh Nubuat mengingatkan sekali lagi kalau kamu punya waktu ulang-ulangi pasal ini. Khususnya pasal 1 Korintus 13 ayat 13. Kasih ayat 1 Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergermincing. Kalau saya mau membagi satu perikop ini bisa dibagi dalam tiga bagian. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu menceritakan mengenai buah roh versus dengan karunia roh. Yang mana yang lebih baik? Karunia roh atau buah roh? Itulah di dalam pasal 1 ayat yang ketiga. Pasal 4 sampai ayat yang ketujuh disitu menceritakan mengenai definisi dari kasih yang sesungguhnya atau ciri-ciri daripada kasih. ayat 8 sampai 13 mau menceritakan mengenai keagungan kasih atau kasih yang sesungguhnya. Paulus menuliskan kepada jemaat khususnya jemaat Korintus. Dia menuliskan khususnya jemaat Korintus. Kalau dibaca dari 1 Korintus pasal yang pertama diteruskan sampai habis buku Korintus disitu mau menceritakan mengenai adanya perselisian di jemaat Korintus. perselisiannya khususnya terjadi kalau kita bisa baca nanti di rumah yaitu pasal 12 sampai pasal 14 jemaat ini dikaruniai dengan banyak karunia roh atau talenta-talenta daripada roh tetapi yang tidak ada adalah buah roh. Apakah mungkin orang punya karunia roh tidak punya buah roh? Alkitab mencatat mungkin dan itu akan terjadi kepada umat-umat Tuhan khususnya pada akhir zaman. Kalau tidak roh nubuat tidak mengatakan ulang-ulangi pasal 13 karena orang bisa mempunyai karunia roh tetapi pada yang sama dia tidak punya yang namanya buah buah roh. Kita baca sekali lagi mana yang lebih penting menurut Yesus ataupun Paulus menekankan mana yang lebih penting punya karunia roh atau buah roh. Ayat 1 saya ulang kembali sampai 3 Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergermincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berguna. Ketiga kali dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Mari kita bahas secara satu persatu. Karunia yang pertama yang Paulus katakan yang terdapat di jemaat Korintus mereka mempunyai kesanggupan bahasa bahasa roh. Makanya Paulus menuliskan problem yang pertama dia tempatkan yang pertama seluruh jemaat di Korintus punya karunia untuk berbahasa bahasa roh. Sebenarnya secara Alkitab apa itu bahasa roh? Kalau kita melihat Alkitab yang dimaksud dengan bahasa roh adalah kemampuan berbahasa asing tanpa kita pelajari kita bisa menyampaikannya dengan baik. dan itu pertama kali keluar di dalam hari Penta Costa dimana setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk memberitakan kabar Tuhan walaupun dia belum mempelajari misalnya saya belum bisa bahasa Jepang atau saya belum bisa bahasa Perancis tetapi karena roh kudus bekerja di dalam orang tersebut waktu dia mengatakan orang yang berbahasa Jepang dapat mengerti. itulah arti bahasa roh berdasarkan firman Tuhan kalau begitu saat ini apakah masih ada bahasa roh saat ini hampir seluruh bahasa bisa diambil kursusnya kalau mau bahasa Inggris banyak tempat-tempat kursus berbahasa Inggris mau bahasa Jepang bahasa Perancis bahasa apapun kita bisa temui di Indonesia untuk kursusnya tetapi Tuhan juga bisa menggunakan karena banyak juga kesaksian-kesaksian ketika seseorang pergi ke pedalaman dia tidak mengerti bahasa orang tersebut kemudian dia berhutbah orang yang mendengarkannya dapat mengerti Tuhan masih juga bisa menggunakan karunia bahasa roh tersebut tetapi saat ini juga bisa dipelajari untuk bahasa asing tersebut jadi bukan bahasa yang aneh-aneh yang orang yang mendengar di sampingnya pun tidak mengerti jadi problem yang pertama adalah percuma kita bisa menyampaikan firman Tuhan itu dengan baik dan orang itu mengerti tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih firman Tuhan mengatakan sia-sia-sia bisa orang menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan orang itu mendengar sanggup mengerti tapi dia tidak punya kasih bisa karena firman Tuhan yang mengatakan bahkan ditekankan sekalipun dia bisa bahasa malaikat orang itu hanya seperti gong atau canang canang itu ceracap gong ataupun ceracap tidak bisa menjadi musik yang sempurna karena dia hanya sebagai yang namanya alat instrumen untuk kasih ke ketukan atau yang disebut dengan beat gak bisa dia menjadi mengiringi musik sepenuhnya artinya seseorang yang hanya sanggup menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan orang itu mengerti tapi orang yang lain tidak menasakan kasih orang itu seperti gong dan canang tidak sempurna dan tidak ada fai fai dahnya karena Tuhan yang mengatakan kasihlah yang menyempurnakan dan orang perlu kasih ayat kedua karunia apa lagi yang orang Korintus katakan dia sanggup miliki Paulus mengatakan ayat yang kedua sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan ya pengetahuan sehebat apapun melebihi Albert Einstein kalau dia tidak mempunyai kasih sama sekali tidak berguna bahkan jauh lebih menyempurnakan dikatakan orang itu mempunyai iman yang bisa memindahkan gunung ada orang bisa memindahkan gunung ayat ini mengatakan banyak orang yang mempunyai kuasa doa beriman dapat memindahkan gunung-gunung permasalahan di dalam kehidupannya tetapi kalau orang itu tidak mempunyai kasih maka dia pun sia sia-sia apa ada orang yang mempunyai doa dan doa kuasanya beriman tapi dia tidak mempunyai kasih kita buka dari Alkitab karena biarkanlah Allah yang berbicara melalui Alkitabnya semuanya pasti pernah mendengar cerita doa Raja Hizkiah dua Raja 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 Hizkiah mempunyai iman dalam doanya dan Tuhan menjawab doa Hizkiah dua Raja Raja 20 ayat 1 pada hari itu Hizkiah jatuh sakit dan hampir mati lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya beginilah firman Tuhan sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi lalu Hizkiah memalingkan mukanya kara dinding dan ia berdoa kepada Tuhan Hizkiah berdoa dan di dalam doanya dia penuh punya iman kepercayaan makanya doanya di jawab kita lihat ayat 3 apa isi doanya Ah Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu kemudian menangislah Hizkiah dengan sangat Hizkiah berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan iman kepercayaan sambil dia menangis ayat 4 tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya cepat dijawab sangat cepat Yesaya belum sempat keluar dari ruang tengah kemudian Tuhan langsung menjawab doa Hizkiah ayat 5 baliklah dan katakanlah kepada Hizkiah Raja Umatku beginilah firman Tuhan ala Daud Bapak leluhurmu telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang melihat karena dia katakan disitu telah ku dengar doa ham baku dan telah kulihat dia menangis kita berbahagia bahwa kita punya Allah yang mendengar dan Allah yang melihat jangan khawatir mengenai apapun juga karena kita punya Tuhan yang selalu melihat dan mendengar tetapi kita lihat kalau dia tidak mempunyai kasih yang sesungguhnya apa hasil daripada doa yang ber iman kita harus lihat orang bisa punya doa yang punya power dengan iman dan Tuhan jawab lain lagi kalau Tuhan tidak jawab Tuhan jawab doanya tetapi kalau dia tidak mempunyai kasih kita lihat akibatnya ayat 12 hiskiah dan para utusan dari bawel hiskiah sembuh berita itu tersebar kemana kemana-mana orang yang sudah mau mati bisa sembuh beritanya nyebar pasti nyebar kalau ada orang yang mau mati ternyata tidak mati dalam waktu beberapa saat saja bayangkan tiga hari dia langsung pulih dan berita itu nyebar bukan hanya di dalam kerajaan dia berita ini sampai ke negeri Babylon sangat jauh dan dia mendengarkan berita tersebut kemudian semua orang datang yang jauh saja datang apalagi yang dekat pada waktu itu ayat 12 merodak baladan bin baladan raja babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada hiskia sebab telah didengar bahwa hiskia sakit tadinya ayat 13 hiskia bersuka cita atas kedatangan mereka lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya emas dan perak rempah-rempah dan minyak yang berharga gedung persenjatannya dan segala yang terdapat di dalam perbendaharaannya tidak ada barang yang tidak diperlihatkan hiskia kepada mereka di setananya dan di seluruh daerah kekuasaannya kemudian datanglah nabi yesaya kepada raja hiskia dan bertanya kepadanya apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang jawab hiskia mereka datang dari negeri yang jauh dari babel dari jauh mereka dari jauh dari babel kasihnya jauh lebih terhadap diri sendiri daripada kasih kepada Kristus orang beriman dan dijawab doanya tetapi reaksi akhirnya dia lebih kasih terhadap diri sendiri dibandingkan mau menceritakan mengenai kasih Tuhan waktu orang-orang itu datang yang ditunjukkan apa hartanya padahal harta itu semuanya berasal daripada Tuhan kalau sempat dia mati tidak dibawa sama sekali tetapi ketika dia telah disembuhkan dia mulai berbalik orang beriman bisa tidak mempunyai kasih yang sesungguhnya kemudian apalagi yang Paulus tekankan mengenai talenta-talenta yang dimiliki oleh jemaat di Korintus kita kembali ke dalam 1 Korintus 13 tadi yang pertama orang bisa bahasa roh bisa bahasa malaikat yang kedua orang bisa bernubuat dengan sempurna dan dia memiliki pengetahuan yang terbaik mengenai firman Tuhan dan yang keempat di belakang dia mampu mempunyai iman dan imannya dijawab tetapi bisa saja dia tidak memiliki yang namanya kasih yang sesungguhnya yang ketiga apa problem jemaat di Korintus yang Paulus tekankan dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikitpun tidak ada faedahnya bagi bagiku ah mana mungkin ada orang mau bagi seluruh hartanya kemudian dia mau mengorbankan nyawanya tapi dia tidak mempunyai kasih mungkin mungkin ya teroris mau mati tapi dia tidak mempunyai yang namanya kasih yang namanya teroris dia bisa korbankan seluruh jeripaya tenaganya bahkan sampai nyawanya dia mau mati dia pasang bom dia seluruh kasih harta bendanya tapi dia tidak punya kasih yang sesungguhnya maka katanya faedahnya sia sia-sia ah itu teroris mungkin tidak umat Tuhan punya sifat seperti ini oh mungkin ada contohnya di dalam Alkitab ada contohnya Yesus punya murid-murid dan dia tidak perlu jauh-jauh kasih contoh dia kasih contoh muridnya mau yang 12 mau yang 70 dia kasih contohnya mari kita buka Matius Lukas 9 dan Lukas 10 Tuhan selalu memberi contoh dalam firmannya Lukas 9 ayat 1 Yesus judulnya mengutus ke-12 murid maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan dan untuk menyembuhkan penyakit penyakit ya punya kuasa ya untuk berbicara berhutbah dan punya kesanggupan untuk menyembuhkan Tuhan sanggup memberi yang namanya kuasa kepada murid-muridnya ayat 6 lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat sembuh setiap orang yang dikunjungi oleh murid-murid Yesus dan semuanya mendapatkan kabar keselamatan ya bukan hanya yang ke-12 Lukas 10 ayat yang ke-1 judul besarnya Yesus mengutus 70 murid Yesus pilih kasih gak ya kalau yang 12 spesial yang 70 kurang spesial apakah begitu saya rasa tidak kita baca ayat 1 kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya sama yang 70 juga kalau mau pergi kemanapun kalian pergi saya kasih berkat yang sama kita lihat dari 17 sampai 20 kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata Tuhan Tuhan juga setan-setan tahluk kepada kami demi namamu sanggup menyampaikan firman dengan baik banyak orang yang diberi kesembuhan bahkan setan-setan pun tahluk kepada kepada mereka ayat 20 namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu tahluk kepadamu tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di surga bagi Tuhan yang terlebih penting adalah endingnya lebih terpenting adalah ending bahwa nama kita akan selalu berada di dalam kerajaan surga makanya Rasul Paulus mengatakan berlomba-lomba sebagai seorang atlet tidak cukup hanya startnya lomba tapi kalau dia tidak berhasil mencapai finish semuanya sia sia-sia jadi start yang baik harus diakhiri dengan finish yang baik tapi finish yang baik dipengaruhi dengan start yang baik ya gak mungkin startnya kurang baik start yang baik tapi harus continue sampai dengan finish yang baik ya murid-murid sanggup banyak berkat banyak kesanggupan yang dimiliki tapi kalau dia tidak punya kasih kita lihat apa yang terjadi ketika murid-murid ini sudah diberkati Tuhan tapi Tuhan butuh kasih mereka kita lihat reaksinya Matius 26 mungkin gak umat Tuhan murid Tuhan yang paling dekat tapi gak punya kasih matius 26 matius 26 ayat 35 amsal 17 ayat 17 mengatakan seorang sahabat selalu setia ya menaruh setia menaruh kasih setia setiap waktu ya itulah sahabat yang baik kalau judul sekolah sahabat ada sahabat selamanya apakah kita bisa menunjukkan kita menjadi sahabat seselamanya yang terpenting adalah sahabat yang kontinu sahabat yang perlu di setiap waktu ayat 20 ayat 36 maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getse Mani lalu ia berkata kepada murid-muridnya duduklah disini sementara aku pergi kesana untuk berdoa dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius yaitu Yohanes dan Yaakobus ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Kristus makanya dia panggil Petrus Yaakobus Yohanes selagi mereka disini kamu jauh lebih dekat kepada saya ya mereka memang jauh lebih dekat ini sahabat yang punya banyak berkat ayo saya lagi butuh kamu ayat 37 dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius ayat 38 lalu katanya kepada mereka hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya tinggallah disini dan jaga-jagalah dan berjaga-jagalah dengan aku ya kalau kita sedang merasa sedih ditinggal orang-orang kekasih kita Yesus pernah merasakannya makanya Tuhan mengatakan pergilah kepada kepadaku tidak ada penderitaan yang tidak pernah Yesus hadapi dan kita punya contoh yang sangat sempurna untuk menjadi teladan teladan kita Yesus katakan sedih rasanya ingin mati dia butuh dukungan karena Yesus adalah manusia kita perlu dukungan orang-orang terdekat kita eh lagi mau butuh dukungan baru Yesus maju ayat 39 maju sedikit sedikit aja gak jauh-jauh dia maju baru dia maju sedikit laju sujud dan berdoa katanya ya Bapaku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku tapi janganlah seperti yang ku hendaki melainkan seperti yang engkau hendaki waduh perfect sempurna doa Kristus karena dia mempunyai kasih yang sempurna dengan Allah Bapanya bukan aku yang hendaki tetapi biarkanlah engkau yang kehendaki tapi dia butuh dukungan sebagai manusia ayat 40 setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus Petrus tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam saja dengan aku banyak yang diminta Tuhan Tuhan sudah tiga tahun bersama-sama dengan mereka tiga setengah tahun bersama-sama dengan mereka tapi Yesus hanya minta Petrus satu jam saja kamu kan sahabat saya tolong dong support saya satu jam saja tapi Petrus apa yang terjadi disitu dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan sebenarnya untuk siapa juga ini bukan hanya untuk Yesus Yesus juga berdoa supaya mereka tidak tidak jatuh karena hanya orang yang berjaga-jaga dan berdoa dia tidak jatuh jadi sebenarnya bukan hanya untuk Yesus Yesus memang butuh support tetapi Yesus juga tahu kalau enggak mereka akan jatuh waktunya sangat singkat buat mereka ayat 41 berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan roh memang penurut tetapi daging lemah lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa doa yang sama jadilah kendakmu ayat 43 dan ketika ia kembali pula ia mati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat jadi mungkin sahabat Tuhan meninggalkan kasih Tuhan Tuhan minta satu jam saja punya kuasa memberitakan Injil punya kuasa menyembuhkan Tuhan kasih seluruhnya tetapi waktu Tuhan membutuhkan untuk berjaga-jaga dan berdoa mereka tinggalkan kasih yang sesungguhnya itulah sebabnya Paulus kasih tiga penekanan kalau kamu mempunyai basa roh mempunyai karunia bernubuat dan semua rahasia kamu ketahui bahkan menyerahkan seluruh kepunyaanmu atau mau menyerahkan jiwa ragamu tetapi kalau kamu tidak mempunyai kasih yang sesungguhnya maka sia-sialah semuanya Judas akhirnya merasa bersalah dia buang di dalam Matius 27 seluruh uang yang dia miliki 30 keping perak bahkan dia menyerahkan jiwanya tetapi bukan berdasarkan kasih Kristus maka kematian Judas adalah sia-sia-sia kita kembali ke dalam 1 Korintus 13 kalau begitu apa definisi kasih yang sesungguhnya Tuhan ajarkan kami apa sebenarnya definisi daripada kasih tersebut 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ketujuh ini mau menceritakan mengenai apa definisi kasih Kristus kasih itu sabar dibuka dengan definisi kasih itu sabar dan dua kali diulangi di ayat yang ketujuh sebelum dia tutup dia tuliskan kembali lagi ia menutupi segala sesuatu percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu artinya Tuhan tahu dari definisi kasih yang paling terberat adalah menjadi sabar murid-murid tidak sabar yang lainnya pun mengalami hal yang sama tidak sabar padahal kasih itu harusnya sabar kesabaran kita hanya bisa diuji ketika banyak permasalahan makanya salah berdoa kalau kita minta Tuhan lalui permasalahan ini karena permasalahan bisa menanggung dan menguji kita untuk mempunyai kesabaran makanya Tuhan makanya Tuhan selalu bilang kalau seandainya boleh berlalu kiranya berlalu tapi bukan kehendak saya kehendak mula yang terjadi murid Kristus harus menjadi pengikut Kristus kita harus ikuti apa yang telah Kristus lalui kesabaran itu hanya bisa kita rasakan begitu doa kita belum langsung dijawab kesabaran itu hanya bisa dirasakan ketika orang-orang menganiaya kita kesabaran itu hanya bisa dirasakan ketika anggota-anggota jemaat yang harusnya mendukung tetapi malah melemahkan kesabaran itu hanya bisa didapat ketika seluruh orang membicarakan kita hal-hal yang tidak baik walaupun kita berusaha melakukan yang baik kesabaran itu hanya bisa didapat ketika kita bersabar berjalan di jalan Jakarta yang sangat macat banyak lagi kesabaran-kesabaran yang lain dan siapa yang setia dalam perkara kecil dia setia dalam hal-hal yang lebih besar yang Tuhan akan berikan Tuhan apakah kita sabar Tuhan sabar walaupun diludahi mukanya Roh Nubuat juga mengatakan ulang-ulangi pasal mengenai kematian Kristus karena kita juga akan mengalami penganian yang sama tapi karena Kristus mempunyai kasih yang sempurna dia pasti mempunyai kasih yang sabar Stephanus sebagai murid Kristus dia punya teladan Kristus dan dia mengutip perkataan yang sama ketika Yesus berada di kayu salib waktu Stephanus dilempari dia bilang Tuhan mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan Yesus pun mengucapkan kata-kata yang sama Ya Bapakku ampuni mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka katakan karena kasih itu sabar pasti kasih itu murah hati kalau kasih itu murah hati ya pasti tidak cemburu kenapa orang cemburu kenapa ada orang cemburu firman Tuhan mengatakan orang cemburu adalah orang yang sombong dan ini disusun berdasarkan Paulus karena semuanya saling mempengaruhi kalau orang itu cemburu ia akan memegahkan diri orang yang cemburu tidak senang terhadap orang lain berhasil sehingga dia harus memegahkan diri ketika dia memegahkan diri dia menjadi sombong dan ketika Lucifer sombong dia harus dibuang daripada kerajaan surga kalau kita tidak mempunyai sabar pasti kita tidak murah hati dan ketika kita tidak murah hati kita gampang menjadi orang yang cemburu dan ketika kita menjadi cemburu hanya diri kita yang dimegahkan seperti Raja His Kia dia mulai beralih daripada keselamatan yang Tuhan telah berikan dia mulai tunjukkan kebesaran-kebesarannya dan ketika orang memegahkan diri pasti ia sombong kemudian ia tidak melakukan yang tidak sopan sekiranya setiap anak-anak muda mempunyai kasih Tuhan yang sesungguhnya dia akan menjadi anak-anak muda yang sopan dari segala tingkah laku ataupun dari cara dia berpakaian sahabat-sahabat kita yang muslim berusaha untuk menunjukkan kesopanan bagaimana dengan kita rekan-rekan yang Kristen kadang kita berpakaian mencirikan kita tidak mempunyai sifat sopan kepada Tuhan kita makanya banyak kaum-kaum yang muslim mengatakan wah sudah seperti mau ke diskotik mereka pergi beribadah padahal Korintus mengatakan kasih yang sempurna harus menunjukkan kesopanan kita harus berbakti dengan sopan melalui pakaian khususnya hati kita dan tidak mencari keuntungan diri sendiri hai bagaimana kita sebagai orang-orang yang saat ini sedang bekerja apakah kita mau selalu mencari keuntungan diri sendiri padahal Yesus sudah mati buat kita pergunakanlah seluruh harta yang kita miliki untuk bisa menjadi pekerjaan bagi Tuhan karena akan ada waktunya kita tidak bisa menggunakannya lagi dan tidak menyimpan kesalahan orang lain kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain kalau kita sabar diterusi dengan buah-buah yang lain kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ayat 6 ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran ayat ketujuh yang tadi sudah kita baca ia menutupi segala sesuatu percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu kasih itu menutupi kesalahan orang lain Yesus kasih contohnya mari kita buka bagaimana Yesus menutupi dari seorang pembuat jinah kasih itu menutupi segalanya Yohanes 8 kita bisa buka Yohanes 8 Yohanes 8 judul besarnya adalah perempuan yang ber zina kalau mau dicari dimanapun tidak ditemui nama wanita ini kenapa karena kasih menutupi segalanya kasih tidak suka menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain makanya Yohanes pun tidak menulis namanya hanya disebut perempuan yang berzina di ayat yang ke-10 lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya hai perempuan dimanakah mereka tidakkah seorang yang menghukum engkau jawabnya tidak ada Tuhan lalu kata Yesus aku pun tidak menghukum engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang tapi kasih membenci dosa kasih tidak berkompromi dengan dosa tetapi kasih harus mencintai orang berdosa makanya Yesus bilang saya pun tidak akan menghukum engkau tetapi saya benci dosamu dan dia mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi karena saya muak saya jijik dengan yang namanya dosa hanya sekali Yesus katakan ini di dalam ayat Alkitab dikatakan Maria memiliki tujuh roh setan arti literalnya dikatakan juga Maria tujuh kali melakukan dosa yang sama berulang-ulang dan tujuh kali dia bertemu dengan Kristus jadi ini bukan yang pertama kali hampir sudah tujuh kali dia bertemu dengan Kristus tetapi kasih Kristus tujuh melambangkan sempurna tidak ada habis-habisnya dia demi menyelamatkan Maria yang selalu jatuh ke dalam dosa yang sama dan Tuhan benci terhadap dosa Maria tapi dia sangat kasih terhadap Maria Magdalena makanya di dalam Yohanes 12 orang yang menerima kasih yang sempurna dia juga akhirnya tidak ada henti-hentinya bagi dia uang tidak ada artinya lagi karena Yesus sudah mati buat saya Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 mau menceritakan bagaimana ketika banyak orang murid-murid Kristus pun yang terdekat tidak pernah membasu kaki Yesus tetapi Maria dikatakan tahu yang terbaik karena dia memang mendapatkan yang terbaik dari Kristus dan dia kasih yang terbaik untuk Tuhannya dan Maria banyak diangkat ceritanya orang yang pertama melihat Kristus waktu bangkit karena dia memang merasakan kasihnya daripada Tuhannya dan dia juga mau selalu berada dekat Kristus dan yang terpenting kata Paulus adalah yang terakhir bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita kita kembali lagi ke dalam 1 Korintus 13 itulah definisi kasih diawali dengan sabar diakhiri dengan sabar ayat sampai 13 kita akan mempelajari mengenai keagungan kasih karena kita punya Tuhan yang penuh kasih dan keagungan yang sangat mulia di dalam dunia ini ataupun di dalam kerajaan surga ayat 8 dikatakan kasih tidak berkesudahan kasih itu artinya kekal dan kalau kita ingin mempunyai hidup yang kekal kita harus punya kasih itu yang mau ditekankan hanya orang yang memiliki kasih orang yang bisa hidup kekal karena kasih tidak berkesudahan karena kalau kita tidak mempunyai kasih kita akan bosan di dalam kerajaan surga tidak ada penyakit tidak ada kesusahan tidak ada macet semuanya teratur kalau kita tidak punya kasih yang sesungguhnya kepada Allah kita akan mengalami kebosanan hidup di dalam kerajaan surga untuk itulah perlu punya kasih yang sempurna itulah sebabnya kasih itu kekal dan kasih itu tidak berkesudahan nubuatan akan berakhir basa roh akan berhenti pengetahuan akan lenyap Paulus ulangi lagi itu karunia-karunia yang dimiliki jemaat korintus tidak salah baik dalam berkotbah saya tidak bilang salah bagus tidak salah mempunyai kesanggupan nubuatan baik tidak salah mempunyai pengetahuan baik tetapi kalau tidak punya kasih sia-sia semuanya karena kasihlah yang kekal dan sempurna sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna tetapi jika yang sempurna itu tiba maka yang tidak sempurna itu akan lenyap dan Paulus kasih aplikasi yang sangat baik dia kasih contoh seorang anak kecil yang bertumbuh dan sebuah fokus di dalam lensa mungkin di dalam kamera kalau ada kameramen di sini dia selalu men-setting supaya yang tadinya samar-samar menjadi jauh lebih clear artinya di sini kita baca kasih itu ada proses jadi karakter itu sebenarnya karakter Kristus hanya satu yaitu adalah kasih dan hanya itu yang kita bawa karena dia ceritakan Paulus kasih itu bertumbuh tetapi ketika aku kanak-kanak aku berkata seperti kanak-kanak sekarang sudah aku menjadi dewasa aku menimbalkan sifat kanak-kanak itu karena sekarang ketika melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal begitulah dan yang yang paling besar diantaranya adalah kasih kalau orang punya kasih dia pasti punya pengharapan banyak orang yang sudah tidak mempunyai pengharapan dan tidak mempunyai kasih makanya dia habisi kehidupannya kita semua masih bisa bertahan di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa ini karena kita masih mempunyai orang-orang yang kita kasihi masih ada orang tua kita yang kita kasihi anak-anak kita yang kita kasihi sahabat-sahabat kita yang kita kasihi karena kalau tidak ada lagi orang yang kita kasihi kita akan tidak mempunyai yang namanya pengharapan karena banyak orang bunuh diri karena dia merasa tidak ada orang yang lagi mengasihi dia itu contoh paling nyata di dalam dunia medis banyak orang membunuh diri membunuh dirinya gantung diri ketika dia merasa putus cinta tidak ada lagi orang yang akan mengasihi saya tidak ada lagi wanita tidak ada lagi pria dan ketika dia merasa tidak ada yang mengasihi dia tidak punya pengharapan makanya dia menghabisi kehidupannya dan Tuhan mengatakan hanya orang yang punya kasih dia masih memiliki pengharapan dan pengharapan yang sejati berasal dari kasih yang sejati yaitu Yesus sudah mati dan dia mati untuk kita semua dan sebagai mengakhiri khutbah saya saya mau menyanyikan sebuah lagu sebagaimana Paulus mengatakan kita harus berjuang sampai di akhir saya juga menghimbau kepada kita semuanya kita harus berjuang sampai akhir seorang penulis musik penyair yang terkenal yaitu Ibu Fanny Jack Rosby seorang wanita yang buta tapi bisa menghasilkan banyak lagu pujian hanya untuk Tuhan karena tadi Alhamdulillah pujian khusus untuk Tuhan Fanny Jack Rosby juga mengatakan Tuhan semuanya boleh berlalu tapi hanya satu saya boleh buta dan saya tidak pernah meminta kepada Tuhan bahwa saya harus bisa melihat mahal saya bersyukur Tuhan telah memberikan saya kebutaan sehingga saya bisa menulis lagu dan salah satu lagunya adalah lagu Sion nomor 65 janganlah lewatkan aku bagi dia yang terpenting Tuhan kalau engkau datang jangan sempat lewatkan aku karena aku ingin melihat muka dengan muka yang tadinya samar-samar aku bisa melihat dengan jelas saya akan nyanyikan ayat satu saja janganlah lewatkan aku janganlah lewatkan aku janganlah janganlah lalu Yesus 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 dengar seruku waktu menjemput umat umatmu ingatlah aku sebagai doa berkat kita undang semuanya bertelut untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan mari kita berdoa Ya Allah yang penuh dengan kasih terima kasih sekali lagi atas hari sabatmu dan terima kasih atas firmanmu yang hidup Tuhan ajarkan kami agar kami dapat bertumbuh sebagai seorang anak menjadi orang dewasa dan kami butuh roh kudus Tuhan untuk memimpin kami sehingga kami memiliki kasih yang sempurna kasih itu sabar dan Tuhan akhiri juga kasih itu harus sempurna kesabarannya Tuhan ajarkan kami bersabar selagi kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan permasalahan ini terima kasih Tuhan kasih banyak permasalahan karena Tuhan lagi mau menyempurnakan kami bantu kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna dan satu hal lagi Tuhan jangan lewatkan kami catatkan nama kami di dalam buku kehidupan dan kami suatu saat nanti akan melihat dengan sangat jelas muka dengan muka dengan Tuhan di surga Tuhan hambamu juga mau berdoa kepada semua yang menonton pada acara sabat siang ini Tuhan Tuhan pasti tahu mereka secara pribadi mereka banyak problem di dalam kehidupan ini Tuhan bantu mereka agar mereka sanggup melewati permasalahan-permasalahan ini karena kami punya Tuhan yang hebat Tuhan yang pernah menanggung seluruh permasalahan di dunia ini terpujilah namamu selalu berkati kami pada hari yang penuh dengan berkat ini di dalam nama anak putih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat menikmati